Kita udah semakat ya, kalau kita cerai, anak sama kau, rumah, mobil, sama aku. Setuju kan? Mana? Nih. Nah, gitu dong. Aku juga gak butuh itu kok. Aku cuma mau ngambil apa yang aku mau. Kak, kakak tenang aja. Orang yang mau pukenalan sama kakak itu orangnya ganteng. Pasti kakak suka. Maksud ya? Ya kau pikir aja lah sendiri. Apa pantas kakak aku mau sama laki-laki yang gak bisa gaya kayak kau? Mau tau kakak aku? Aku selama ini kerja mati-matian banting tulang untuk kau. Tapi seenak-enaknya adik kau ini jodohin kau. Terus kau pikir aku mau sama kau gitu aja? Kau tahu apa penampilan kau? Setelah kau wanggur, kau tuh udah berubah. Ya apa kau gak bisa sabar dulu? Nunggu semuanya kembali normal. Usaha kau itu bang bangkrut. Apa iya kakak aku mau hidup susah sama kau? Kau pikir aja ya sendiri. Apa ada perempuan cantik kayak aku gini yang mau hidup susah jam sekarang? Aku tuh mau sama kau karena kau dulu punya semuanya. Eh sekarang kau bangkrut kayak gini. Aku bisa apa coba? Bang, seharusnya ya. Kau itu jadi laki-laki, ya harus bangkit lah. Ini enggak. Aku enggak nyangka ya. Kalian setegak itu sama aku. Permisi. Kau pasti membantu kan di rumah ini. Perkenalkan. Aku Robi, calon suaminya Ibu Aura. Oh iya, aku baru sampe nih. Bisa gak aku minta tolong ambilkan segelas air putih? Soalnya medan panas sekali. Jadi haus gitu aku. Nih? Ramp, singkirap. Degarap. Oh, ini deh cowok yang mau kau kenalkan sama kakak. Boleh juga. Ya pastilah, kak. Aku kan selalu cari yang ganteng untuk kakak. Biar gak malu-maluin diajak keluar. Oh iya, aku langsung aja yang ngomong. Karena aku orangnya kasutnya abasi-basi. Kata adik kau, kau udah cerai kan sama suami kau? Oke, jadi sekarang aku mau bahas tentang persyaratan aku. Persyaratan? Maksudnya? Iya persyaratan. Walaupun aku laki-laki, Aku juga punya standar untuk milih perempuan. Apa itu? Karena kakak kau ini tergolong janda dan aku masih perjaka, Ya aku gak mau gitu ajalah. Ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Yang pertama, Aku orangnya gak bisa kerja sama sekali karena aku terlahir kaya. Yang kedua, Kalau dirumah ini butuh kerjaan, Sorry ya, Aku gak bisa kerja sama sekali. Jadi ngerjain itu, Membantu kamu aja. Yang ketiga, Kalau kita nikah nanti, Kau ya yang mempunyai uang jauh lebih banyak ketimbang aku. Karena kan aku dapat ajah enggak? Ramp, Tapi kan kakak aku? Eits, Tunggu. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu, Aku paling gak bisa tinggal di rumah yang sesempit ini. Jadi kakakmu harus memberikan villa buat aku sama dia. Ramp, Aku rasa kau gak lebay ya, Ramp. Lebay dari mana sih? Kau pikir aja ya, Kalau semua keluarga aku tahu, Kalau aku dapat ajanda. Iya, Aku tahu. Tapi kenapa semuanya harus aku? Iya, iyalah harus kau. Karena kau udah cerai. Lagian kau juga udah gitu daripada aku, kan? Terus, Apa hubungannya, Ramp? Udah pasti ekonomi kakak kau matang, kan? Iya, aku gak bisa aja, Susah. Dek, Kau kayak mana sih? Kok kayak gini yang mau kau kenalan sama kakak? Kak, Aku juga gak tahu, Kalau dia... Kalau ganteng tapi gak bisa bagian kakak, Sama aja. Oh iya, Kau gak tahu ya, Kalau yang kau bilang pembantu itu, Mantan suamiku, Bukan pembantu di sini. Mantan suami kau? Aku pikir, Pembantu kau tadi. Dulu, Waktu kami nikah, Dia semua yang bahagia anakku. Kenapa kau malah... Eits, Kau itu gak bisa sama-sama kan aku sama dia. Iya, Malah abang iparku bisa buatkan kakak aku rumah, Mobil, Terus dibahagiain. Bahkan ya, Rob, Abang ipar aku sambil ngurus anak, Dia juga bisa kok. Dia ini terlalu baik sih, Untuk orang kayak Alia. Oh iya, Kenapa laki-laki sebaik ini kau cerai kan? Apa selama ini kau gak memperhatikan dia? Tengok penampilan dia, Bajinya lusuk, Nampak kali susah ya? Ya maka dari itu aku cerai kan dia, Aku gak suka sama laki-laki laki-laki tergaya kayak gini. Kau bayangin aja ya, Setiap kami keluar, Pasti semua orang bilang, Eh Aura, Kau nikah sama tubang ya? Kok suami kau gak gaul? Ya malu lah aku kayak gitu. Sama siapa coba? Mau tahan di mana muka aku? Hah? Udah ya, Cukup. Kita udah cerai kan? Jadi kok gak berhak lagi wukit masa lalu aku? Aku juga gak nyangka sih, Rupanya kau sadar ya, Sama kekurangan aku, Kalau aku gak jadi suami kau, Apa aku tetap kayak gini? Hah? Kau jadi istri, Permintaan kau tuh terlalu banyak. Woi bro, Kau tuh gak perlu marah sama dia. Kita tuh sama-sama laki-laki bro. Kita tuh utamakan kebahagiaan diri kita dulu, Baru orang lain. Karena, Membahagiakan diri sendiri itu, Prioritas paling utama, Itu paling penting. Kalau istri kau, Gak bisa buat kau bahagia, Kita berhak buat dengan dia, Apa kau mau hidup sama orang yang ada beban kau? Oh iya bro, Kebetulan aku punya setelan bagus nih, Coba kau pake, Pasti kau jauh lebih keren. Bentar ya, Nih, Coba tes. Setelannya bagus juga ya, Makasih ya. Sayang, Setelah kau berubah kayak gini, Kok-kok jadi keliatan lebih gala dan gantung ya? Sayang, Sayang siapa ya? Kita kan udah resmi cerai gak? Kita itu, Udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Hah? Berarti selera kau, Hanya cowok yang pintar gaya? Kau bayangin aja, Kalau uang aku gak habis untuk kau. Sayang, Aku minta maaf. Bang, Maafin kakak aku ya bang. Ingat ya, Laki-laki tuh juga butuh disemangatin, Dibahagiain. Bukan perempuan aja. Iya sayang, Tapi aku... Kalau cuma perempuan aja, Yang pantas untuk dibahagiain, Tapi laki-lakinya enggak, Apa itu pantas untuk disebut saling cinta? Dan apa itu pantas untuk berumah tangga? Bukan perempuan aja.